Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Kehadiran Yesus membawa pertentangan. Ada satu hal yang kita bisa pelajari dari pernyataan ini. Bahwa Yesus datang tidak untuk menyesuaikan diri dengan cara berpikir dan cara hidup masyarakat pada masa itu. Ia datang untuk membawa kerajaan sorga yang dalam arti tertentu sangat bertolak belakang dengan ideal kerajaan duniawi. Saudara-saudari pencinta insan, inti sari sabda harian yang terkasih. Salam jumpa lagi. Hari ini Senin 12 Juli 2021, pekan biasa ke-15. Kita akan bacakan dan renungkan Perikob Injil Matius, bab 10 ayat 34 sampai bab 11 ayat 1. Mari kita simak bacaan Injilnya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan, lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang memutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk, secangkir saja pun, pada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Setelah Yesus selesai berpesan kepada kedua belas muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, pernyataan-pernyataan singkat yang disebut juga logia, yang tertulis dalam perikob tadi, memang tidak mudah dipahami. Khususnya pernyataan yang mengatakan, Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Kehadiran Yesus membawa pertentangan. Ada satu hal yang kita bisa pelajari dari pernyataan ini, bahwa Yesus datang tidak untuk menyesuaikan diri dengan cara berpikir dan cara hidup masyarakat pada masa itu. Ia datang untuk membawa kerajaan sorga, yang dalam arti tertentu sangat bertolak belakang dengan ideal kerajaan duniawi. Dia datang untuk membangun sistem keluarga yang dijiwai nilai-nilai kerajaan sorga, yang melampaui nilai-nilai nepotis dan nilai-nilai biologis. Untuk menerima suatu cara berpikir dan cara hidup yang baru, seringkali cara berpikir dan cara hidup yang lama menjadi hambatan. Bahkan hambatan itu bisa meningkat sampai pada sebuah pertentangan atau pertikaian. Dalam arti tertentu, pertentangan atau pedang yang dibawakan oleh Yesus dipahami dalam konteks ini. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, Cupilikan Injil Matius yang telah kita dengar, merupakan ajaran Yesus tentang hal-hal mendasar yang perlu diperhatikan untuk menjadi muridnya. Dan sekaligus, mengajarkan sikap ramah dalam menyambut utusan Tuhan. Empat pernyataan pertama dalam perikob tadi, barangkali dirasa cukup menantang kita untuk memahaminya. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya, lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan, lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Untuk memahami pernyataan-pernyataan tersebut, kita perlu mengerti dengan baik, bahwa kriteria utama untuk menjadi murid Yesus, adalah mengikuti dia dari belakang, atau membuntuti. Menjadi murid Yesus, dalam hal ini berarti mengikuti Yesus dari belakang, atau menelusuri jejak-jejaknya. Seorang murid mengarahkan seluruh pandangannya kepada sang guru. Yang menjadi patokan atau referensi hidup seorang murid adalah sang guru, bukan ayah, bukan ibu, bukan pula anak perempuan, atau anak laki-laki. Seluruh anggota keluarga dari seorang murid, berada di belakang Yesus, untuk bersama-sama mengikutinya. Mereka perlu saling mengasihi, tetapi tidak melebihi kasih yang ditujukan kepada sang guru, yang sedang mereka ikuti. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih. Dalam ungkapan kasih, tidak ada pertentangan antara cinta kepada sang guru, dan cinta kepada keluarga. Inilah sentuhan yang saya mau garis bawahi. Cinta kepada keluarga, tidak menghambat seorang murid, untuk mencintai Tuhan secara sempurna. Jika dipahami bahwa semua anggota keluarga berada di belakang sang guru, atau sama-sama mengikuti sang guru. Semoga dan Tuhan memberkati.